Baiklah, pada sehari-hari ini kita akan mendengarkan penjelasan materi yang akan dibawakan oleh salah seorang alumni dari teknik sipil Universitas Kristen Maranata. Beliau adalah Bapak Nikodemus Leometro STMS dengan pendidikan yaitu menempuh pendidikan di Maranata dari 2012 hingga 2016 mengambil teknik sipil di Universitas Kristen Maranata. Lalu melanjutkan perkuliahannya di 2017 hingga 2019 di Nasional Cengkung Universiti Tainan, Taiwan. Lalu prestasi beliau adalah selama satu, beliau menjadi Speaker of International Journal Conference di Kyoto University Jepang. Beliau juga meraih juara tiga dan penghargaan di kategori kinerja struktural nasional di kontes bangunan gedung Indonesia atau KBGI ke-7 dan beliau juga lulus dengan kumlau. Lalu organisasi yang diikuti beliau pada semasa menempuh S1 adalah mengikuti Badan Pengurus Himpunan Himasif. Dan beliau juga menjadi Maranata Ambassador atau Duta Maranata saat ini. Prestasi beliau juga pada semasa menempuh S2 adalah International Distinguished Student Scholarship dan mendapat juara ketiga dalam Chinese Tones Competition untuk middle class. Beliau juga lulus kumlau dan beliau juga menjadi guest speaker di teknik sipil Maranata serta beliau juga meraih research team laboratory. Dan beliau juga semasa S2-nya menempuh organisasi yaitu salah satunya Ketua Indonesian Catholic Community in South Taiwan. Dan berikut adalah pengalaman kerja dari beliau, yaitu beliau sebagai Coordinator Site Engineering and Supervisor in Section of Station Construction MRT Sun In Line di New Taipei City, Taiwan. Dan beliau juga sekarang bekerja sebagai Geotechnical Design Engineering Consultant di Taipei, Taiwan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Bapak Nikodimus Leometro SDMS untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih dari Saudari Prisil. Suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Oke, saya akan mulai share screen. Sebentar, saya share screen. Sudah tershare ya? Sudah muncul, Pak. Terima kasih sebelumnya untuk Badan Pengurus Impunan. Mahasiswa teknik sipil Universitas Kristen Maranata telah memberikan waktu untuk mengundang saya ke acara webinar ini sebagai pembicara untuk bisa sharing ke mahasiswa maupun praktisi yang menghadiri acara pada hari ini. Terus juga terima kasih. Tadi telah disebutkan ada Bapak Robi ya, telah join di sini ya. Bapak Robi dan beberapa dosen yang telah join di webinar ini. Terima kasih Bapak dan Ibu dosen yang telah bergabung di acara webinar ini. Terus saya juga mau menyampaikan, jaga terus kesehatan kalian karena di Indonesia masih COVID ya. masih cukup banyak, jadi jangan lupa pakai masker, cuci tangan sebaik mungkin, jaga kesehatan, dan jaga jarak Anda. Semoga kita tetap sehat selalu, Tuhan memberkati. Oke, saya ulang kembali. Nama saya Niko Demus Delmitro ya. Terus saya lahir di Pontianak, 31 Mei 94. Oke, seperti itu. Nanti kalau misalnya kalian ingin tahu lebih banyak tentang saya, boleh aja ditanya di saat sesi tanya-jawab seperti itu. Tanpa lama-lama lagi saya mulai. Oke, webinar hari ini adalah Be a Talented Engineer in Industrial Revolution 4.0 Era. Oke. Saya akan mengulas singkat bagaimana perkembangan industri dari awal, dari awal 1.0 sampai 4.0. Saya akan bahas secara singkat, tapi saya tidak akan terlalu detail. Hanya cuma untuk merefresh teman-teman seperti itu. Oke, pada tahun 1750 sampai 1850 terjadi di United Kingdom, itu menemukan, ada sebuah penemuan dari James Ward, yaitu adalah mesin uap seperti itu. Setelah itu kembali diperkembangkan lagi, dikembangkan lagi oleh Marcus de Joffroy. Dia menemukan kapal dari mesin uap seperti itu. Dan dikembangkan kembali lagi oleh Richard Traficic. Nah, di Inggris dia menemukan steam lokomotif. Bayangkan ya, dari steam engine, mereka menemukan kapal, dan akhirnya mereka menemukan lokomotif. Tenaga mesin jauh lebih murah, terus lebih efisien dapat memproduksi secara massal, dan bahkan dengan adanya kapal, transportasi, dan sebagainya itu mengantarkan hasil produksi menjadi lebih simpel, lebih singkat, dan lebih efisien. Oleh karena itu, di revolusi 1.0 ini mengakibatkan banyak sekali pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaannya karena sudah tergantikan oleh mesin seperti itu. Jadi, ada satu culture shock pada saat itu. Oke. Nah, ini adalah penemuan mereka ya, di James Ward, mesin uap, ini ada kapalnya, kapalnya dari Marcus de Joffroy, sama ini adalah Richard Traficic, yang menemukan steam lokomotif seperti itu. Bagaimana dengan industri 2.0? Terjadi di 1870 di Amerika dan Jerman. Peneliti pada saat itu menemukan teknologi listrik dan sistem produksi ban berjalan. Pertama, sebenarnya penemu yang sangat jenius ini adalah Werner von Siemens, dia menemukan elektroplatin proses. Dan selanjutnya, dikembangkan lagi oleh Thomas Alva Edison, dia menemukan bola lampu ya, bola lampu yang dikembangkan terus, akhirnya listrik yang bisa kita gunakan sampai hari ini. Dan luar biasanya lagi, Henry Ford. Siapa yang tidak tahu dengan mobil ini ya, mobil yang kelas menengah di Amerika, yaitu adalah Ford. Dia menemukan memproduksi, bagaimana memproduksi secara massal, secara cepat menggunakan produksi ban berjalan seperti itu. Akhirnya, saat itu produksi mobil di Amerika sangat cepat, dia memimpin pasar waktu itu. Akibat itu, karena ide-ide dia yang cukup luar biasa. Dan the next, industri 3.0, kerja di 1960 sampai 2010, itu masuk ke era otomatis ya, masuk ke era modernisasi, di mana kita sudah mengenal yang namanya komputer itu semakin canggih di software, hardware, handphone, internet, dan smartphone, terus ada industry manufacturing, hingga penemuan sumber energi terbaru kan, seperti solar panel dan sebagainya. Semakin otomatis ya semua itu. karena kita terbantu dengan smartphone dan internet. Dan bagaimana dengan 4.0 sekarang, yang dimulai, digagas, dimulai dari 2015 ya, sampai hari ini. Dan akhirnya, pada tahun 2016, oleh Executive Chairman World Economic Forum dari Klaus Schwab, di World Economic Forum di 2016, dia memperkenalkan industri 4.0 kepada dunia ekonomi dan industri. Sebenarnya, di industri 4.0 ini, sesuatu hal yang tradisional itu tetap terus berkembang, masih ada yang di daerah, masih ada di metode tradisional, terus berkembang ke metode otomatisasi ya, dan terus berlanjut. Semakin berkembang ke arah sana, segalanya lebih terkoneksi dengan jaringan internet, ini yang membedakan sekali, sehingga internet apapun bisa kita lakukan dalam satu genggaman ya, semuanya di otomatis, dan dapat meningkatkan komunikasi kita, sampai hari ini seperti ini, kita bisa melakukan webinar zoom seperti ini, itu sebuah kemajuan teknologi yang luar biasa, terus kita bisa monitoring secara mandiri ya, tanpa perlu banyak campur tangan lagi dari manusia, seperti itu. Jadi, menggunakan banyak juga industri yang sudah memikirkan cara, wah, bagaimana cara mengurangi human error ya. Jadi, dia lebih menggunakan artificial intelligence, robot, daripada tenaga manusia. Ya, seperti itu. Jadi, singkat cerita, 4.0 adalah relation between information of technology, artificial intelligence, automatic writing, and internet, and our internet, our influence human life ya. Dia jadi mempengaruhi kehidupan manusia. Dia jadi dari informasi teknologi, AI, automatic writing, internet itu selalu berkaitan dan mempengaruhi hidup manusia. Oke, next. Ya, ini sebagai contoh ya, yang tadi saya bilang, dari industri 4.0, dalam satu genggaman, kita dapat mengakses segala banyak hal ya, dari handphone kalian sendiri, seperti itu. Nah, ini juga, dari pabrik-pabrik sudah melaksanakan otomatisasi ya, seperti ini, dan terus, terus, terus mereka memikirkan bagaimana cara memproduksi masal. mobil automatic writing ini sudah mulai dikemukakan ya, jadi ada mobil tanpa pengemudinya bisa berjalan sendiri. Ya, ini mungkin di masa depan, banyak pekerjaan yang digantikan oleh robot dan AI. Dan yang ini yang paling mengejutkan ya, berita minggu ini, berita satu minggu ini, kalian bisa cek di Google ataupun di YouTube, ini Korea Selatan telah menemukan, ini ya, menciptakan robot untuk robot reporter ya, pembawa berita. Sekilah si cewek ini ya, si cewek reporter ini tidak seperti robot, lebih seperti manusia, padahal dia adalah seorang robot gitu loh. Jadi, mereka menciptakan robot ini, dalam, dan menggunakannya pada saat darurat, jadi kayak misalnya pandemi COVID gitu kan ya, mereka akan menyiarkannya selama 24 jam, tidak mungkin manusia dapat melakukan itu, tapi robot memungkinkan sekali untuk melakukan hal seperti itu. Amazing ya, zaman sekarang. Oke, kembali lagi, saya recap ya, 1.0 steam engine terjadi, revolusinya ya, terus dari electric technology ya, di 2.0, di 3.0, otomatisasi, dan information of technology, dan sekarang artificial intelligence. Dan masih banyak lagi yang mengatakan, di industri kita, ini kayaknya udah sampai di 5.0 nih. Oh, ini udah sampai 5.0, nanti ada lagi isu yang bilang, udah sampai 6, 7, 8, dan 9. Whatever that, kalian mesti harus siap, karena industri selalu berkembang, seperti itu. Ya, industri selalu berkembang, siap, tidak siap, mau tidak mau suka, tidak suka, kalian harus siap. Ya, karena dunia ini sangat-sangat cepat sekali berkembangnya. Selama kalian masih jadi mahasiswa, itu banyak belajar, banyak cari, tahu terus, jangan berhenti. Ya, sekarang udah lebih nyaman, tidak seperti zaman dahulu, internet sudah sangat canggih. Sekarang kita lihat ya, profesi apa sih yang bisa bertahan, yang tidak tergantikan, pada saat revolusi industri 4.0. Ya, kita lihat, ini pertama ada creative industry ya, ini profesi dari berbagai sumber ya, saya dapat ya. Ini creative industry ini, kayak arsitek, fashion, fotografi, videografi, terus penyiar radio, komputer, pemogramming, itu creative industry akan terus hidup. Ya, seperti itu. Oh, ini udah pasti tidak akan mati, yang namanya information of technology. Semakin berkembang, manusia sangat hidup semakin nyaman, dengan namanya teknologi, seperti itu ya. Mereka akan terus nyaman, tanpa teknologi, itu kita seperti kayak hampa. Sekarang, kita kehilangan, lebih baik kita kehilangan dompet, daripada kehilangan handphone sekarang ya. Jadi, kalau misalnya lupa bawa handphone itu, bisa pulang dulu untuk ngambil handphone. Kalau kehilangan dompet, bisa minjem uang sama teman kita ya. Kayak gitu. Sekarang zaman sudah mulai berubah, seperti itu, teman-teman, oke. Terus, ya, profesi ketiga, itu adalah seorang profesional. Kita menjadi seorang ahli, ya, ahli itu tidak bisa digantikan. Terus, manajer, ya, profesi manajer juga menjanjikan. Medical, medical tetap kita butuh seorang dokter, perawat yang hidup, tidak seperti pakai robot ya, masih belum ya. Terus, edukasi. Dan ini kabar baiknya untuk kita ya, mahasiswa teknik sipil, dan mahasiswa, sebenarnya untuk mahasiswa teknik lah ya, saya berkata seperti ini, bisa dan construction planning, itu menjadi profesi yang akan bertahan di 4.0 ini ya. Masih baik seperti itu. Jadi, tapi kita jangan terlena dengan ini, kita tetap terus mengasah kemampuan kita ya. Kalian akan selalu ingat, ancaman pada low skill workers, dapat dengan mudah tergantikan oleh mesin dan robot, dan AI di masa depan. Jadi, jangan sangka, oh, desain dan construction planning, itu masih aman, tenang, 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 suatu hari kalau udah ada aja penemuan baru, udah, kalian tergantikan. Ya, jangan terlalu terlena dengan itu. Oke, and what skill you need to have, ya, apa skill yang kamu butuhkan di 4.0? Jadi, di best on in the world economic forum, ada 10 skill yang mereka bicarakan ya, yaitu adalah complex problem solving, ya, kita harus bisa men-solve problem, jadi, di kemudian hari ya, orang yang paling sukses adalah, orang yang bisa menyelesaikan problem, orang lain, seperti itu. Ya, itu pasti akan dicari-cari terus, tuh. Ya, singkat cerita seperti Gojek, oh, saya malas keluar, udah, saya pesan Gojek, tetap-tetap diantar sampai ke rumah, itu menyelesaikan problem, seperti itu. Oke, terus dua adalah analytical and critical thinking, ya, terus creativity, leadership, co-working, kita harus bisa bekerja sama, pintar tidak cukup, kita harus bisa bekerja sama, dengan sesama kita, people management, teknologi design and programming, service oriented emotional intelligence, and flexibility and adaptation, ya, terakhir. Jadi, 10 skill ini, minimal kalian mempunyai 50%-nya lah, itu ke atas bisa, apabila kalian ingin mempunyai nilai plus, di 4.0, ya, atau kalian selama jadi mahasiswa, kalian bisa melihat-lihat, wah, yang mana ya, kira-kira saya akan asah, ya, seperti itu. Oke, pertanyaan saya sekarang, do you believe in luck? Oke, banyak ya, yang namanya, luck itu apa sih namanya sih? Saya juga lupa bahasnya Indonesia, apa luck itu keberuntungan, ya. Keberuntungan itu banyak macam-macam versi orangnya. Satu, ada yang bilang four leaf clover itu adalah sebuah keberuntungan. Yes, betul, tidak ada yang salah dengan itu, itu sebuah kepercayaan orang. Dua, oh, pada saat gambling, ya, saya main blackjack dan saya menang. Ya, betul, saya mendapatkan keberuntungan pada malam itu. Ada juga yang mengatakan, oh, saya melakukan, saya meletakkan lukisan air terjun ini di rumah saya, dengan asumsi, wah, air mengalir dari hulu ke hilir, maka dari itu rejeki akan mengalir ke rumah saya, dan saya akan mendapatkan keberuntungan setiap hari. Banyak sekali orang-orang yang mempercayai luck-luck seperti ini. Juga tidak salah. Nah, dan luck itu dalam bahasa Mandarinnya adalah xing yin, ya. Kalian bisa belajar sedikit bahasa Mandarin, seperti itu. Oke, bagi saya, bagi saya, luck itu adalah, formula yang simpel sekali. Bagi saya itu, luck itu adalah simpel. Di mana, dari gambar yang saya tunjukkan yang pertama, ini adalah seorang pria, dia melihat banyak pintu, dia melihat banyak pintu, ada pintu A, B, C, D, E, F, G. Apa yang dilakukan dia? Dia adalah melihat sebuah peluang. Oke, formulanya yang menurut saya adalah, luck itu adalah kita, satu, harus melihat peluang. Dua, kita memutuskan, untuk bergerak. Start today. Setelah kita memutuskan, ya kita melangkah, gitu loh. Take action. So, pertama adalah, kamu melihat peluang. Kedua, kamu memutuskan untuk jalan. Ketiga, kamu bergerak. Take action. Ya, itu yang dinamakan sebuah luck. Suatu hari, jika kamu melakukannya secara konsisten, itu adalah luck. Ya, itu adalah luck. Jangan-jangan pikir, kamu hanya duduk diam, tiba-tiba dapat uang satu miliar. Wah, itu saya juga gak tahu gimana caranya. Saya juga mau yang kayak gitu. Oke, kembali lagi. Xing Win. How to prepare yourself? Bagaimana kamu mempersiapkan dirimu? Sebelum saya masuk ke sini, saya mau menanya dulu nih, apa pemicu kegagalan menjadi mahasiswa? Apa pemicu kegagalan? Mungkin kalian bisa mikirkan sedikit-sedikit ya. Saya gagal mungkin gara-gara saya ini, saya ini, saya ini, saya ini, saya ini, itu. Oke, saya akan coba merangkum itu dari versi saya, menjadi pengalaman saya, menjadi seorang pelajar dan mahasiswa. Pemicu kegagalannya adalah sebagai berikut. sembarang memilih jurusan. Ngasal milih jurusan, akhirnya kalian terseok-seok, terpaksa, terpaksa mengambil jurusan teknik sipil, udah gitu, wah itu matematika gak bisa, fisika gak bisa, DDD semua, udah, terseok-seok sudah. Terus kedua, hanya kuliah, hanya formalitas, seperti SD, SMP, SMA, kuliah S1, bla bla bla, kuliahnya formalitas. Jadi kayak udah gak ada passionnya. Terus titip absen, gunain jatah bolos, mantep banget nih, buat teman-teman yang males-males nih. Tidak fokus, tidur, main game saat di kelas. Saya pun juga pernah seperti ini. Saya tidak, saya tidak bilang saya tidak pernah melakukan hal ini, saya pernah, karena saya pernah menjadi mahasiswa. Terus minder, kurang percaya diri, dan malu bertanya. ini sangat fatal ya. Jadi kita, mahasiswa kita harus punya jiwa confidence, kita tidak boleh minder, kita memang menjadi pelajar yang tidak tahu, dan keluar menjadi tahu. Tidak perlu malu bertanya, harus sering bertanya. Terus, hiburan yang berlebihan, juga menyebabkan kalian gagal, terus galau dan depresi berlebihan. Emosional yang berlebihan, tidak mengatur waktu dengan baik, tidak seimbangnya antara kuliah dan berorganisasi. Dan merasa bebas dan lupa diri. Bagi mereka yang merantau ya. Mereka yang dari luar, datang misalnya dari, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Jakarta, dan sebagainya, datang ke Bandung. Wah, saya bebas dari orang tua, dan saya bebas apapun yang saya mau lakukan. Wow. Ya, tanpa kalian sadari, itu akan membuat kalian gagal, jadi mahasiswa. Jadi, how to prepare yourself, lanjutannya, kalau menurut saya, sebagai student, saya menjadi pengalaman saya sebagai student, roadmaps, be a good student, as for my version is, fokus pada tujuan kita. Kenapa saya mau pilih jurusan teknik sipil? Apa tujuan yang ingin saya raih? Mengapa saya ingin belajar? Mengapa saya ingin kuliah? Tujuannya apa? Memiliki visi sejak dini. Setelah kuliah saya mau ngapain ya? Untuk mencapai itu saya mesti gimana? Terus, balance pada kuliah dan organisasi, untuk melatih soft skill-nya kalian. Membangun relasi sebanyak-banyaknya pada saat kalian kuliah. Terus, belajar hal baru. Update teknologi, sharing and service. Ini juga ya, untuk di dunia pekerjaan ya, itu banyak manajer yang sangat suka dengan orang yang melek teknologi. Karena manajer kita tuh udah mungkin, generasinya sudah beda gitu loh. Dia membutuhkan anak muda yang jago dengan teknologi. Mencari passion sejak dini, bentuk algoritma yang baik saat kalian berkuliah, terus mencoba jangan muda merah. Percaya diri, but not over confidence. Build quality product and service oriented. Ketika kalian sudah jadi mahasiswa semester akhir, kalian pikirkan kalian bisa membuat satu produk yang baik, dan kalian bisa melayani sesama. Seperti itu. When we start and take action. Ini saya uji. When we start and take action. Kembali lagi saya bilang tadi, ada seorang pria yang melihat pintu A, B, C, D. Jadi dia melihat pintu, dia melihat peluang, setelah itu dia tentukan kapan dia harus start, dan dia melangkah. Dan jangan tanya kapan harus take action. Ya harus dari sekarang. Kita harus take action. Kalau kita berhenti, ya gimana? Ya nggak jalan-jalan gitu. Ya. Ya, oke. Bagaimana take action sebagai mahasiswa sih? Mahasiswa, salah adalah wajar. Banyak bertanya aja selama di bangku perkulihan. Ya. Jangan sampai ketika kita lulus, ya, udah punya gelar mengetahui sesuatu, tapi tetap salah. Nah, itu ada something wrong. Kalian masuk 0, keluar 0. Atau masuk 0, keluar 0,1. Atau gimana gitu loh. Tapi ya, kalian harus berpikir, maksud 0 menjadi 1. Seperti itu. Ya, dari, jadi tidak ada menjadi ada. Luar biasa ya angka 0 dan angka 1 ini. Ya. Tidak perlu khawatir untuk melakukan kesalahan selama menjadi mahasiswa atau yang sudah memulai karirnya sejak ini, sebelum berumur 30 tahun ya. Jadi, mahasiswa melakukan kesalahan itu nggak ada masalah. Karena dia seorang pelajar pada dasarnya gitu loh. Tidak ada masalah gitu. Dia belajar, dia jatuh, ya, fall and up. Up again. Stand again. Terus, kalian belajar lagi, kenapa saya bisa jatuh dan sebagainya. Begitu juga orang yang before 30 ya. Yang sudah lulus kuliah, yang memulai karirnya, tidak menutup kemungkinan, dia juga bisa gagal dalam karirnya dan bagaimana. Tapi, tetap harus ini, bangkit kembali, karena before 30 gitu loh. Lakukanlah kebanyak kesalahan, karena itu adalah value yang tidak ternilai. Ya. Dan imani bahwa, sang pencipta kita, membolehkan kita masuk ke dalam kegagalan. Agar kita manusia, dari ciptaan dia, itu banyak belajar. Ya. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita masuk ke dalam kesalahan yang sama. Dan jika kita masuk ke dalam yang kesalahan yang sama, itu kita perlu introveksi diri kita sendiri. Kenapa? Karena manusia adalah, manusia adalah orang yang pintar, yang punya akal budi, kecerdasan yang luar biasa. Ya. Tuhan membolehkan kita, jatuh ke dalam kegagalan, untuk belajar lebih baik, bangkit, dan menjadi orang yang berhasil. Dan jika kamu harus jatuh, syukurilah, karena kamu pernah jatuh, untuk dibangun menjadi orang sukses. Seperti itu. Oke. Saya membuat ini ya, satu cat progres tadi. Ya. Ini ada orang yang linear, yang biru. Ini linear ini. Jadi dari semester 1, ini ada semester, dan ada bulan ya. Jadi ada bulan ke 6, mau selesaikan semester 1. Bulan ke 12, selesaikan semester 2. Naik terus. Terus ini ada orang yang, warna merah ini. Linear plus 0,5. Jadi dia, ambil, satu semester di 6 bulan, terus dia ngambil plus. Pas udah libur nih, orang libur 1 bulan, dia ngambil semester padat nih. Kejar terus. Terus tambah lagi, tambah lagi SKS-nya. Tambah terus. Sampai dia semester 7. Wah. Ini saat-saat dia santai nih. Sebenarnya, dia sudah bisa langsung lulus 3,5 tahun. Ya. Tapi dia menikmati waktu santainya dulu, datar dulu, baru naik. Di semester 8, akhirnya dia lulus tepat waktu di 4 tahun. Ya. Seperti ini. Dan ini juga bagus, supaya kamu bisa, di waktu yang mungkin punya satu semester ini, buat kamu belajar-belajar hal baru, atau belajar ke lapangan, atau gimana terserah lah. Itu kan banyak, ya, banyak peluang lah. Seperti itu. Nah, terus ada juga orang yang warna hijau, unpredictable nih. Semangat di awal, datar lagi, dapat motivasi, naik satu lagi, datar lagi, dapat motivasi, datar lagi, dan blek, ujung-ujungnya dia di pas 7 tahun, 7 tahun kuliah, di bulan ke-90. Ya. Terus ini ada yang si warna kuning, flat until drop out. Ya. Dia naik, datar, naik, datar, dan tanpa dia sadari, dia telah melakukan kesalahan besar, udah sampai tahun ke-7, drop out. Bagaimana dengan aplikasi dalam kehidupan kita? Ya. Kita terbiasa dengan semester saat kuliah. Maka dari itu, saya akan membuat satu achievement chart, ya, dari perbandingan antara achievement dan bulan. Ya. Kalau satu semester itu adalah 6 bulan, 1 tahun adalah 12 bulan, seperti ini. Kalau dia linear, ya, sama seperti kuliah, yaudah, berarti kita dalam waktu 6 bulan, berarti kita dapat 1 point achievement. Ya. Dalam 1 tahun, kita dapat 2 point achievement. Itu, kalau kita linear, ya. Nah, bagaimana kalau orang yang telah meletakkan effort-nya 2 kali lipat, seperti ini. Ya. dia di bulan ke-6, ya, dia sudah di, dia sudah di 3, dapat 3 point achievement, ya. Seperti ini. Dan jangan ditanya lagi kalau udah yang 5 kali, 5 kali effort, ya. Loncat dia. Plek sampai ke sini. Dia sudah di point 6. Plek ke sana, ya. Ya. Ini teman-teman bisa pakai rumus seperti ini. Jadi, Y, ya, Y itu adalah achievement, X itu adalah bulan, per 6, plus effort kita, ini sebagai contoh kaksus, supaya lebih jelas, ya, untuk menggunakan cat-cat kayak gini. Jadi, kalau X itu adalah time, waktu. Misalnya, saya mau sukses mendapatkan 10 achievement dalam waktu 1 tahun. Oke, X saya, saya pasang dengan 12 bulan, ya, dengan achievement saya itu adalah 10 point di sini. Jadi, bagaimana mencari effort kita? Kita harus bagaimana? Berapa kali effort kita? Oke? Nah, jadi ini aja. Y kita masukin, ke dalam persamaan tadi, 10 sama dengan X-nya berapa? 12, dibagi 6, plus effort. Effort sama dengan 10 min 2, sama 8 kali lipat. So, dalam waktu 1 tahun, jika saya ingin mencapai 10 point, maka saya harus berusaha 8 kali lipat. Ini secara teori, Ini secara teoretis, ya. Ini, semoga kalian bisa ngikutin saya, seperti itu. Ini secara saya berpikir, seperti itu. Tapi saya lebih suka orang yang hitam ini. Effort with fail. Dia naik, luar biasa sekali. Udah dapat 6 point. Tiba-tiba blek jatuh dia. Dia jatuh ke point 0. 0, guys. 0. 0 ya, teman-teman ya. Ini 0. Ketika dia 0, dia bisa belajar kenapa sih saya jatuh, kenapa saya gagal di sini. Naik dia. Naik, pelan-pelan. Dengan sangat hati-hati dia naik. Terus ada sesi dia datar. Merendung dulu. Oh, ya saya naik. Saya nggak boleh gagal lagi nih. Setelah itu, dia berhasil lagi tuh. Dia naik lagi, menangkap-menangkap naik, pelan-pelan naik, pelan-pelan naik, pelan-pelan naik, terus, 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 dan terus naik ke atas. Saya lebih suka yang seperti ini. Daripada orang yang 5 kalah effort, jebret naik terus tanpa kegagalan, jika gagal langsung bunuh diri. Bukan begitu caranya, guys ya. Baik, lanjut. Ini adalah filosofi dari pohon bambu. Pernah lihat pohon bambu ya? Pasti pernah ya. Orang zaman dulu konstruksi juga pakai bambu. Sekarang udah dilarang sama pemerintah kita. Tidak boleh pakai bambu lagi untuk konstruksi. Sekarang gini. When you feel fail in your action. Remember that filosofi dari pohon bambu akarnya tumbuh membutuhkan waktu 3-5 tahun untuk membentuk fondasi dia sampai benar-benar kuat seperti itu. Tumbuh menjulang tinggi ke atas ketika sudah sampai dari permukaan, tunasnya sudah tumbuh, dalam satu hari dia bisa tumbuh 30 sampai 90 cm. Dan tertingginya adalah 30 meter. Ini dari sumber yang saya dapat ya. Berdiri tegar, tegak kokoh, walau badai menerbatangnya sangat kuat, berguna, bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kita selayaknya jadilah seorang filosofi dari pohon bambu ini. Proseslah, hargailah satu proses 3-5 tahun itu seperti apa dan kita menjulang tinggi dan kita menjadi seorang yang sukses berguna untuk banyak orang. Kakek guru saya, Albert Einstein, itu selalu bilang, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Roda berputar, kalau rodanya itu diem, jatuh kamu. Jadi kita harus keep moving. Jack Ma, paman saya, dia mengatakan never give up. Today is hard. Tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine. Korelasinya apa dengan Albert Einstein? Roda, suatu hari kita kan berada di bawah dan suatu hari kita harus berada di atas. Sama seperti Jack Ma bilang, hari ini kita dibawa, besok dibawa lagi, gitu kan. Oh, mungkin lusa kita ada di atas. ya karena kita keep moving seperti itu. Kakak saya, Mary Riana, dia berkata, berkat dan rejeki berbanding lurus dengan beban yang harus kita jalani. Jadi, selama menjadi mahasiswa ya, berkat dan rejeki itu adalah punya kalian. Contohnya kalian bisa kuliah, itu adalah satu berkat dan rejeki ya. Bebannya apa? Ya, kalian harus belajar sungguh-sungguh, ujian, dan lalala karena sengalamin. masih banyak orang yang ingin sekolah, kuliah, jadi sarjana itu tidak bisa. Tapi kalian punya berkat dan rejeki. Seperti itu. Oke, untuk sesi pemahaman dengan 4.0, dengan bagaimana cara berpikir di 4.0, dan lain-lainnya, sesi itu saya sudah lewatkan. Sebentar, saya mau minum dulu ya. ini saya akan masuk ke working experience saya ketika saya berada di Taiwan. Sebentar. Oke, terima kasih. Minum manusiawi ya. Oke, next. Jadi, work experience saya selama saya di Taiwan itu ada dua. Pertama, saya kerja di kontraktor. Setelah itu, saya pindah ke perusahaan konsultan geoteknik ya. Tadi sudah disampaikan oleh saudari Prisil. Saya akan bahas satu-satu bagaimana iklim kerja atau bagaimana si proyek itu berjalan. Seperti itu. Oke, work experience. Oke, let's go. Ya, ini adalah proyek MRT. Waktu itu saya mengerjakan proyek MRT di kota New Taipei di Taiwan. Kota New Taipei di Taiwan ada satu-satu proyek MRT yang lagi dibangun oleh pemerintah Taiwan di New Taipei City. Ini adalah model dari MRT-nya itu ya. Dari mobilnya itu, carnya itu. Terus adalah Metro Taipei adalah si owner kita sendiri dari pemerintah. Seperti kita ya, di Indonesia itu adalah PT MRT. seperti itu. Oke, penjelasan singkat dengan MRT Sun Yung Line ini ya. Cewin, sang incien. Terus, proyek di Taipei Metro ini merupakan proyek strategis pemerintah kota Taipei. Jalur MRT ini membentang sepanjang 14,3 kilometer dengan memiliki 12 stasiun perberhentian. Proyek ini merupakan turnkey project ya. Terus, struktur organisasi sederhananya dimulai dari owner, terus ada PCM ya, project construction manager, ada unitnya, construction supervision, terus ada turnkey contractors. Jadi, saya bekerja di turnkey contractors ini ya, di dalamnya itu, di perusahaan saya. Oke, sekedar yang kalian lihat, ini adalah peta MRT di kota Taipei ya. ini kalau yang pernah datang ke Taiwan, ini kayak Pak Robi itu udah pasti udah pasti banget dengan yang gini-gini. Itu kebanggaan saya Pak Robi, Ibu Cindra itu kan pernah datang ke Taipei, Pak Yosafat juga dulu dia pernah ikut lomba, biasanya mahasiswa-mahasiswa teknik sipil Maranatha kan punya kesempatan untuk datang ke Taiwan nih, untuk lomba, untuk studi banding, bekerja sama dengan kampus-kampus di Taiwan juga. Jadi pernah cobalah MRT di Taipei, pasti ada beberapa yang tahu. Jadi di Taipei ini udah banyak nih berkembang ya, ada line dari merah, kuning, hijau, biru, coklat, oran, dan sebagainya. Bayangkan aja ya, Taipei yang sudah sangat berkembang seperti ini, pemerintahnya tetap terus ingin membangun MRT. Harapannya Jakarta kita juga akan jadi seperti ini. Membanggakan sekali ya. Jadi, proyek ini adalah proyek lanjutan. Jadi ada salah satu line biru, kalau kalian lihat di sini, kursornya ada line biru, ini di LB01 dari kanan layarnya, kalian bisa lihat, LB01 itu dilanjutkan 12 stasiun hingga LB12. Ini kalau yang pernah datang ke Taiwan ya, daerah utara, itu adalah dari New Taipei City sampai ke Taoyuan, yang pernah datang mungkin harusnya tahu, pernah dengar. Intinya adalah 12 stasiun. Dan saya bertanggung jawab di LB06. Ini tempat saya bertanggung jawab. Oke, saya sebagai koordinator lapangan segmen stasiun di LB06 tadi, menjadi Site Engineering Supervisor, apa sih yang harus saya lakukan? Sebenarnya banyak sekali sebagai main contractor, sebagai general contractor. Melihatnya sangat-sangat banyak, kompleks, tapi saya hanya merangkum sedemikian rupa. Jadi, intinya, kita perlu memahami blueprint proyek dan pengawasan secara selama konstruksi pengawasan. Terus, perencanaan dan pengendalian proyek, quality control dan standar recession, pas inspeksi. Terus, metode konstruksinya dan efisiensi pekerjaan lapangan seperti apa, itu saya mesti memikirkan itu. Terus, strong coordination, negosiasi berbicara dengan owner, dengan construction manager, supervision, apalagi, terus dengan subconstructor yang lain. Intinya, kita mesti bisa komunikasi dengan baik dan dasarnya kita perlu memahami betul blueprint proyek ini seperti apa untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Nomor enam, itu translator. Ini tambahan sebenarnya, teman-teman. Ini karena di proyek ini itu bekerja sama dengan PT Wijaya Karya Indonesia. BUMN kita, PT Wijaya Karya datang bekerja sama menjadi subcontractor kita waktu itu dan waktu itu saya menjadi translator-nya untuk Mandarin dan Indonesia. Seperti itu. Itu panjang ceritanya nanti saja. Terus, ini proyeknya waktu itu dari saat galian. Dari kosong ini, tanah kosong, digali, bikin galian karena kita punya basement, dua basement, dua lantai. Terus, ini pemasangan strutnya, sudah jadi. ini pekerjaan fondasi MED Foundation. Kalau kalian pernah tahu fondasi dangkal, itu ada MED Foundation di pefoundasi. Terus, ini MRT, kalau bisa lihat, di LB06 ini, itu ada rel, MRT, sampai sini ada stasiunnya. Terus, ini ada 6 strip 1 dan 6 strip 2. Di atas ini 6 strip 1, di bawah 6 strip 2. Jadi, pemerintah ini maksudnya dia mau bikin gedung perbisnisan, gedung perkantoran atau mal dan sebagainya, tapi dia bisa terhubung dengan MRT. Hebatnya di sini. Nanti dia akan terhubung dengan MRT. Ini di jantung kota. Luar biasa. Jadi, dulu saya bertanggung jawab atas proyek sebesar ini. Ini kira-kira ada 4.000 meter persegi. seperti ini. Ini pekerjaan kolom dan sebagainya. Kembali lagi di tugas pokok saya yang lain adalah Quality Control dan Comprehensive Inspection, yaitu tugas pokok saya sebagai Site Engineering Supervisor. Saya mesti memastikan pelaksanaan di lapangan apakah itu sesuai gambar apa tidak yang terpasang betul apa tidak dengan jarak-jaraknya. Saya pakai meteran itu adalah senjata saya sehari-hari. Buku itu, buku yang saya pegang itu gambar soft drawing ini sangat sakti sekali, guys. Ini pasti saya akan pakai, bawa terus kemanapun saya berada. Kalaupun nggak ada, di handphone sekarang sudah mulai canggih kita bisa simpan PDF-nya. Teman-teman yang ikutin ini ya, teknologi beton, lab beton, jangan lupakan yang namanya slum test, itu pasti akan berguna sekali. Ini saya sangat ketat di sini ya. Kalau slumnya tidak cukup di sini, tidak memenuhi standarnya Taiwan, Taiwan punya standarnya sendiri seperti kita punya SNI, ini kalau misalnya pas lagi pengacoron dan ini tidak memenuhi standar, saya tidak segan-segan untuk menyuruh ready mix-nya pulang. Saya akan suruh betonnya dibuang. saya tidak mau bertanggung jawab atas itu. Oke, terus ini ada waktu itu kita mulai, ini dari ilmu Kurtana ya, dari WIKA nih, PT Wijaya Karya. Ada surveyor-nya datang, kita mengecek titik BM-nya di mana. Titik BM untuk menentukan marking supaya bisa marking ini, apa, proyek kita. Oke, ini juga cek torsi, sambungan, pakai kopler, pakai kopler, terus jadi saya harus cek torsinya cukup apa tidak. Tidak terlepas dari rapat setiap hari, setiap hari pulang dari proyek, rapat lagi, rapat lagi, tapi itu demi kemajuan proyek ya, kita harus service oriented, arahnya sudah ke sana untuk menghasilkan produk yang sempurna. Nah, ini saya di lapangan juga saya memastikan pendatangan material berjalan dengan baik, terus yang di sisi kanan ini, ya ini ketika saya mengendarai mobil, mobil kompaksi, roller ini, roller ini saya juga bisa mengendarai ini. Jadi ini, tanahnya ini adalah timbunan ya, tanahnya timbunan, kalau kalian belajar di mekanika tanah juga ya, timbunan, kita juga mesti cek apakah pemadap tanahnya sudah cukup ya, ini saya akan melakukan kompaksi dulu, pakai dengan cara roller, kompaksi, setelah itu nanti ada pengujian uji dry density ya, masa jenis dry, kering ya, untuk mengecek apakah itu cukup padat apa tidak. Oke, terus ini ada lifting, saya juga mengawasi apa ya namanya, safety lah, setidaknya, safety-nya kita juga, saya juga harus bertahun, jawab atas itu, tidak ada boleh ada kecelakaan di lapangan. ini saya pengawasan ketika pemasangan strut ya, sebelum melakukan pengacoran, saya juga harus briefing bagaimana mereka di lapangan itu bekerja dengan baik ya, itu harus sesuai berjalan dengan rencana kita, ini saya juga harus briefing mereka sebelum mereka memulai kerja. Ini juga ketika saya waktu itu menggunakan nada cukup keras, ketika mereka di lapangan, pekerja Taiwan itu suka dengan terbiasa dengan minuman beralkohol, saya langsung pulangkan mereka, saya tidak suka dengan orang yang minum alkohol di dalam proyek, kalau mau minum silahkan pulang, besok pagi datang lagi. Ya, kita juga kadang-kadang dikunjungi oleh insinyur-insinyur profesional dari berbagai-berbagai negara ya, biasanya kalau ada conference di Taiwan, ya itu kan ada conference, nah itu setelah conference itu ada jalan-jalan proyek seperti itu, nah ini lagi dikunjungi nih kita nah ini saya lagi dikunjungi waktu itu ini proyek kalau ya buat yang kenal ya sebelah sisi kanan gambar layar kalian ini adalah Profesor Paulus ya itu adalah Profesor dari Geotek dari Parahyangan itu sempat datang ke Taiwan tuh, ketemu saya foto bersama. Suka dukanya di proyek ini kadang-kadang kita juga bercenda burau gitu kan kita main games gitu saya kadang-kadang kalau kita bekerja terus kan kita bosan ya jadi saya kadang-kadang dalam satu minggu sekali saya adakan permainan kayak yang dapat menang dapat hadiah gitu kan ya ini paling cuma foto-foto bersama saya pasti lapangan oke oke let's call back about revolution 4.0 and what kind of skill at least do you have to need it ya apa yang perlu kamu butuhkan ketika kamu menjadi kontraktor ya apa yang kamu butuhkan pertama kita harus punya analytical dan critical thinking yang baik ya terus kita harus bisa menyelesaikan masalah dengan cepat ya di lapangan apa lagi kalau begini bagaimana kalau begitu bagaimana itu harus kita latih dengan problem solving yang cukup baik dan tepat ya terus leadership and social influence ya untuk pengaturan pekerja teamwork ya itu dibutuhkan emotional intelligence decision maker terus service oriented flexibility and adaptation ya jadi ini menurut saya ketika kamu bekerja di lapangan side engineering ya sebagai main kontraktor apa aja yang perlu kamu perhatikan oke saya punya pertanyaan mungkin siapa namanya Mbak Prisil bisa pandu nanti ya nah ini saya punya pertanyaan siapa yang bisa jawab dengan ini bagaimana cara memasang tulangan atau bagaimana cara memasang bergisting ada yang ada yang bisa bantu jawab gak boleh mungkin temen-temen yang udah dapet beton juga kan anak-anak ke 18 udah pada dapet tuh masih inget gak tuh gimana sih cara kalian masang tulangan atau gak gimana cara masang bagisting yuk boleh dijawab mungkin temen-temen yang ada sekarang atau gak usah yang 18 deh yang atau kira-kira kalian deh kalau pakai secara logika gimana sih masang tulangan kayak gitu atau gak masang bagisting masang bagisting kan buat cetak beton nah itu kira-kira gimana ada yang berani jawab gak nih dari temen-temen harus dipancing giveaway lah pulsa 25 ribu mantep banget nih temen-temen adakah adakah ada yang mau jawab mungkin masih malu-malu oh yaudah gak apa-apa oke wajar jadi oke jadi saya lanjutkan ya temen-temen kenapa saya pancing dengan ini question seperti ini bagaimana cara memasang tulangan dan bagaimana cara memasang bagisting kadang-kadang kalau misalnya anak kerja praktek atau dengan kawan-kawan itu misalnya disuruh memantau ke lapangan misalnya manajernya bilang kamu coba lihatin si tukang bagaimana cara memasang tulangan siap pak saya akan lihat oke pergi lihat pasang tulangan kayak gimana nanti dia lapor tuh dia akan lapor pak pasang tulangan oh ambil besi pak ambil besi pasang taro ambil besi taro diikat pak diikat ya pakai kawat baja diikat berapa posisinya dan sebagainya ya itu jawaban yang sangat-sangat standar gitu loh jawaban yang sangat standar dan kalau kalian mengikuti webinar ini yang telah saya sampaikan adalah bagaimana implementasi dari 4.0 skill implementation ya ini ada skillnya implementasi kalian harus tahu bagaimana sebagai sarjana teknik sipil itu tidak sama dengan tukang gitu loh kalian mesti mengerti memasang tulangan yang baik itu seperti apa gitu loh kayak misalnya pak tulangnya tulangannya ini adalah tulangan balok tulangannya ini adalah tulangan kolom ya diameternya sekian ini sekian mutunya sekian itu dipasangnya seperti ini kenapa pasangnya seperti ini karena ini ada alasannya ini adalah tumpuan ini adalah seperempat dari jaraknya bentangnya ini adalah tengahnya tumpuan lapangan momen lenturnya sebagaimana oke dan kalian benar-benar mengetahui sebagai sarjana tenek sipil yang baik dan bagaimana memasang begisting jangan sama seperti tukang yang menjawab oh dimensi ya pak dimensi kolomnya 40 x 40 pak jadi saya bikinnya 40 x 40 gitu loh ya sarjana tenek sipil ya tidak seperti itu gitu loh sarjana tenek sipil ya tahu ya ini karena ini kolomnya kolom apa dulu satu itu dan bagaimana cara menjaga begisting itu agar tetap stabil ya pemasangan tie rodnya bagaimana harus bagaimana penyokongnya dan kawan-kawannya kalian mesti pahami itu ya jadi itu yang perlu saya ingatkan untuk critical thinking problem solving sebagai kita engineer muda gitu kan ya kita mesti punya bakat gitu setelah kalian lulus kalian harus memiliki nilai plus di lapangan nah itu yang disukai oleh para atasannya jadi sarjana teknik sipil itu tidak sama dengan tukang atau buruh ya gaji sarjana teknik sipil ya untuk fresh graduate ya inilah 5 sampai 5 juta plus-plus gitu kan terus gaji manager proyek bisa sampai 20 juta karena kenapa tanggung jawabnya besar kalian jangan bayangkan tanggung jawab kalian yang hanya fresh graduate mungkin tidak sebesar dengan tanggung jawab dan tekanan yang dialami manager proyek itu setimpal dan yang tadi saya katakan gaji tukang dan buruh 85 ribu sampai 120 ribu per hari samakan dengan 5 juta itu tidak sama gitu loh jadi kalian harus punya jawaban yang sangat baik gitu loh seperti juga untuk mengecor misalnya dalam pengecoran hari ini saya mocor slab minggu depan saya mocor apa kolom berapa hari targetnya berapa kayak seperti itu jadi besok pemasangan besi besok dan kawan-kawan itu kalian perlu tahu tidak seperti tukang yang datang pak hari ini saya mesti ngapain pak jangan seperti enak teknik sipil yang datang ke lapangan udah gak tau mau ngapain nah itu tanda tanya ya betul tidak teknik sipil oke tadi adalah sekilas tentang pekerjaan pekerjaan saya sebagai di kontraktor ya site engineering sekarang saya sudah migrasi ke konsultan geoteknik ya seperti itu ini saya mungkin tidak bisa memberikan banyak pengalaman disini karena saya juga baru pindah kesini ya tapi saya akan mencoba apa aja sih yang sudah saya lakukan selama saya bekerja disini ya saya membagikan itu jadi pada umumnya di konsultan di perusahaan kita itu ini service-service nya ya kayak misalnya ada deep development planning and design kayak hillside development planning terus ada slope stability analysis and design foundation analysis stability analysis terus soil and water conservation nah itu juga menjadi makanan kita sehari-hari ya nah yang saya lakukan ketika 5 bulan ini di perusahaan ini adalah yang sering sering saya lakukan adalah soil site investigation ya seperti ini ya jadi sebelum kita bangun gedung ya pasti kita harus cek dulu ya tanahnya ya ini adalah tanah kosong betul-betul kosong dan ini adalah uji SPT seperti biasa teman-teman pasti juga sudah tahu lah kalau sudah dapat lab mactan pasti sudah dijelaskan SPT CPT ya di lapangan saya memastikan jalannya SPT terjalan dengan baik seperti itu nanti dari SPT kan kita bisa lihat oh jenis tanahnya apa misalnya clay misalnya sand atau shield atau misalnya bedrock sudah sampai situ ya disini juga saya berkegas untuk mengukur muka air tanah muka air tanah itu sangat penting sekali teman-teman ketika kalian belajar mekanika tanah juga pasti menghitung ya muka air tanah itu sangat penting mempengaruhi tanah tersebut ya gamanya berbeda ya kalau kalian ingat terus ini bedrock ya ini 58 59 66 ini di kedalaman jadi ini kalau saya sekedar sharing di Taipei itu seperti tanah Jakarta saya nggak tahu saya pernah dengar juga orang Jakarta bilang tanahnya banyakan clay ini di Taipei juga banyakan tanah clay tanah lempung kalau clay itu lempung harusnya terus ini dia ketika di 50-an ini baru ketemu yang namanya bedrock ini baru kerike-kerike gravel begini baru ketemu begini kadang-kadang mereka bikin fondasi pile sampai kedalaman 50 kalau tergantung gedungnya bebannya seperti apa ini juga kalau ini bedrock juga ini tanah ini tanah pasir tapi dia homogenius jadi bentuknya seperti itu tidak ada gravel cantik ya bagus banget mulus tanah seperti ini yang menyebabkan kita bisa berdiri kokoh di atas tanah oke let's call back about revolution 4.0 apa sih skill yang minimal kamu harus punya sebagai consultant ya kembali lagi sama aja di analytical and critical thinking problem solving co-working sama partner semua ya yang disini yang berbeda sedikit adalah technology and programming ya kalian mesti melek dengan teknologi ya programming komputer software kalian mesti tidaknya menguasai beberapa ya maranata atau kampus-kampus lain sudah sangat baik membekali mahasiswanya dengan seperti autocad sub etaps plaksis itu udah bagus ya biosloop dan kawan-kawan itu menjadi satu nilai plus ketika kalian masuk ke satu consultant gitu loh jadi kalian bisa merunning program seperti itu terus ada emotional intelligence decision maker service oriented flexibility and adaptation oke hampir habis ya untuk maksud saya juga ya ini saya juga udah tiba di konklusinya aja langsung jadi di industri revolusi ini akan terus berjalan ya ini anggapan lah kita sekarang di 4.0 pasti akan terus berjalan terus tidak akan berhenti ya untuk perkembangan zaman jadi kalian tidak jangan apa ya namanya berhenti terus mencoba terus berkembang lah seperti itu mulai mengasah satu demi satu skill yang dibutuhkan di era 4.0 nah terus ini pesan saya lihat peluang lihatlah peluang terus ambil keputusan dan take action dan take action setelah take action kalian harus konsisten dan komitmen selama di masa studi be a good student jangan menjadi student yang pemicu kegagalan tadi be a good student nah terus dan jika kalian sudah menjadi praktisi tetaplah terus belajar kegagalan adalah modal investasi yang sangat valuable sangat bernilai sekali terus aktif belajar dan mencari tahu dunia kerja konstruksi saat ini agar pada saat kalian lulus kalian sudah siapkan langsung masuk beradaptasi dan siap mengalami setiap perkembangan di dunia kerja seperti itu oke kembali saya kembalikan ke Prisil sudah selesai dengan powerpoint saya Prisil saya kembalikan oke baik terima kasih pak ini presentasi yang benar-benar menyemangati kita mahasiswa banget ya dan mungkin saat ini saya akan buka sesi tanya-jawab untuk audiens yang ingin bertanya boleh mengisi di kolom komentar nanti akan saya bacakan atau jika ingin bertanya langsung juga boleh langsung resen dan dinyalakan mic seperti itu kan tadi ada dibilang jangan malu buat bertanya kayak gitu ini kan sesi-sesi kalian buat ada kesempatan bertanya jadi manfaatkan lah teman-teman iya betul sekali semoga saya bisa membantu teman-teman semua iya betul banget kayak gitu ini udah emang bener-bener penjelasan yang biasa dari awal gitu dari awal tentang 4.0 sampai tentang real life-nya gimana di dunia pekerjaan apalagi kan kita sekarang belum bisa ngadain kunjungan proyek nih kan jadi mungkin adik-adik yang baru masuk juga baru bisa melihat kayak gimana sih disipil itu sebenarnya dari sini kayak gitu jadi gimana nih adik-adik adakah ingin bertanya kayak gitu adakah adakah yujan malu-malu buat bertanya karena ini kesempatannya belum tentu datang oh iya ada ya ada dari siapakah itu boleh dari angkatan 2020 iya boleh tadi kan seperti bapak bilang tadi kan saat mereka minum-minum alkohol itu kan langsung dipulangkan betul itu bukannya dapat memperlambat proyek ya pak oke oke sampai disitu pertanyaannya iya pak oke oke saya langsung menjawab ya teman-teman dalam satu proyek ya dalam satu proyek betul kalau progress itu utama kontraktor apa lagi kontraktor apa lagi tiap-tiap ngomong pasti harus cor harus cor harus cor harus cor tapi kalian ingat apa yang terpenting dalam proyek adalah safety ya safety kalau misalnya dia bekerja terus dia mabok terus dia jatuh dan meninggal ya bagaimana dia tidak bisa menghasilkan uang dan kawan-kawan saya tidak bilang saya tidak bilang gimana ya satu salah satu proyek lah satu proyek menurut saya safety saya utamakan paling di atas ya saya utamakan safety di atas jadi saya tidak mau ada kecelakaan zero accident itu juga baik ya seperti itu jadi saya tidak mau ada kecelakaan di dunia kerja lambat satu hari tidak ada masalah daripada dia mati untuk selama-lamanya seperti itu terima kasih Pak ya oke itu tadi pertanyaan dari Ferry gimana teman-teman yang lain adakah yang ingin bertanya Ferry tadi tuh pertanyaannya udah bagus banget itu ya terima kasih inspiratif kayak gitu atau mungkin pengen tahu juga bahas-bahas selama masa kuliah nih kita kan lagi di teknik sekil juga kalau tadi sih kan aku baca nih Bang tentang KBGI kayak gitu mungkin boleh diceritain sedikit gak sih Bang gimana nih waktu KBGI-nya kayak gitu biar teman-teman yang lain juga tahun depan bisa ada semangatnya buat ikut kayak gitu biar gak takut-takut lagi bagus jadi Maranatha ada tembus lia KBGI-nya atau gimana KBGI belum lagi Bang oh belum lagi ya penurut saya kok enggak ada mungkin pada tertariknya sekarang masih di KJI oh KJI boleh juga yang penting kalian menang oh oke pengalaman saya sedikit di KBGI seperti apa ya pada dasarnya saya mengikuti KBGI itu dua kali ya saya ikuti KBGI itu dua kali di semester 3 dan di semester 6 kalau gak salah nah di semester 3 saya fail saya tidak tembus namun di semester 6 saya mencoba lagi ya saya gagal ya setelah saya gagal saya mencoba kembali saya mencoba dari mana segi kegagalannya konsultasi dengan para dosen dan sebagainya akhirnya saya serius menjalani itu serius menjalani lomba itu dengan komitmen saya yakin kali ini saya bisa tembus ya akhirnya saya bisa lolos waktu itu seperti itu sih terus intinya sih waktu itu yang saya merasa bisa tembus adalah sebuah komitmen ya komitmen sabar dan tanggung jawab ya komitmen sih dan integritas ya gimana ada lagi mungkin atau kurang memuaskan cukup cukup itu ada yang chat ya iya dari Davin katanya gini bang soalnya bang apa tipsnya agar dapat mendapat kerja di luar negeri terima kasih kok bisa enggak kebuka ya ini masih share screen jadi enggak bisa kebuka ya iya bang oh enggak apa-apa tapi ini aja pertanyaannya tadi tadi gini tips bagaimana dapat pekerjaan di luar negeri ya iya benar bang sebelumnya Davin posisinya di mana sorry di Indonesia Davin di Indonesia oh Davin di Indonesia oh ya oke tips dapat pekerjaan di luar negeri kalau saya kalau saya sendiri ya karena saya itu kan lulus dari di S2 di Taiwan jadi dengan di sini ya jauh lebih mudah dong ya kan lulus di sini kita dapat resident di sini ya resident profit di sini jadi saya mendapatnya pekerjaan mungkin lebih mudah di Taiwan seperti itu tapi kalau dari Indonesia sendiri kalau mau terbang ke luar negeri saya berarti daya saingmu harus tinggi gitu loh kalau saya sih menyarankan setidaknya kamu mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang baik dan kamu mempunyai nilai plus ketika kamu menjadi mahasiswa jadi apa yang kamu miliki dan di dunia internasional itu juga bisa bersaing seperti itu kalau kamu ingin ke luar negeri itu tidak menutup kemungkinan kok banyak kok teman-teman kita yang bekerja sampai ke Aussie Singapura Malaysia banyak sih seperti itu ya gimana itu mungkin ya untuk Davin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya bang ada dari oh ini dari Universitas Subang namanya Pak Rudin Mustafa dia tanya katanya sebagai kontraktor apa yang mesti diperhatikan saat memulai sebagai kontraktor apa yang harus dimulai sebagai kontraktor ini maksudnya jadi Faru mungkin gini dia ingin kalau kita mau mulai sebagai kontraktor apa yang harus diperhatikan kayak gitu kalau ingin terjun ke kontraktor ingin bisnis atau ingin menjadi pelaksanaan lapangan nah ini saya kurang jelas mau buka bisnis kontraktornya atau atau saya kasih tau lah dua-duanya gimana menurut saya gitu ya iya boleh bang oke lah kalau ingin terjun ke dunia kontraktor ya tadi saya sudah dijelaskan di powerpoint saya jadi untuk menjadi side engineering ya kita mesti punya cara skill-skill 4.0 tadi yaitu analytical thinking critical thinking problem solving negosiasi yang baik cara perbicara yang baik dan sebagainya nah terus apabila kamu ya gimana kalau misalnya kita mau terjun menjadi bisnis di kontraktor apa sih yang perlu kita perhatikan menurut saya modal sih yang pertama kalau gak ada modal ya gimana mau jadi kontraktor gitu loh satu modal kontraktor ya duitnya harus ada yang kedua kamu harus punya pengalaman dulu lah kamu harus punya pengalaman dulu kerja dulu lah sama orang ikutin orang dulu bagaimana di lapangan kamu mesti tahu cara menghitung produktivitas di lapangan seperti apa terus kamu mengetahui kualitas seperti apa kayak besi beton dan sebagainya kamu mesti tahu supaya kamu bisa menentukan unit price seperti itu ya gimana maaf seperti itu tadi saya bilang karena kamu mau memulai bisnis dengan kontraktor ya seperti itu jadi kamu harus kerja dengan orang dulu supaya punya pengalaman dan akhirnya kamu bisa menentukan unit price kamu sendiri dan kamu akhirnya ikut tender keterima akhirnya kamu bisa memulai bisnismu di kontraktor seperti itu oke seperti itu untuk saudara Farujin Mustafa oke kita ada pertanyaan lagi bang dari saudara Ahmad Budi Ahmad Budi halo katanya bagaimana pendapat abang jika pada saat pengecoran plat operator CP-nya nambah-nambah air di campuran betonnya sehingga menurunkan mutu beton kayak human error gitu bang ya ya betul itu kejadian seperti itu terjadi juga nih sampai di Taiwan juga seperti itu nakal juga itu orang ya sampai hari ini saya juga saya juga selalu apa ya namanya berdebat 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 sama si orang CP itu ya konkret pump ya mereka suka menambah air seperti itu mengurangi mutu tapi setelah saya sebaiknya tidak sebaiknya tidak ditambah air ya kenapa mereka ditambah air mereka selalu berargumen dengan saya karena kalau tidak tambah air itu betonnya akan keras dengan cepat di pipanya itu pipa konkretnya itu akan cepat kering dan itu tidak akan mengalir dengan baik jadi pengacoran akan terhambat nah tapi kalau dari segi desain dari pabrik ya segi desain dari pabriknya itu sendiri itu sebaiknya tidak ditambah air ya nah namun ada satu penelitian dari si vendor pabriknya itu datang gitu loh vendor pabriknya datang itu menjelaskan dengan beberapa bukti lab mereka jadi jika kita menambah air dengan kadar tertentu ternyata mereka sudah memperhitungkan adiktif yang dimana mutu betonnya tetap di daerah misalnya kita mau mutu beton di 280 MPa ya seperti itu jadi mereka nambah air sedikit sebenarnya masih ada toleransi ya itu saya kurang tahu tapi ini di SNI-nya si Taiwan masih jalan ya tapi saya kalau saya melihat dia nambah air saya tidak akan loloskan itu saya hentikan dulu biasanya saya seperti itu tapi begitu saya pergi dari dia kadang-kadang tukang itu susah diatur ditambah air terus nah kalau dari pendapat saya sendiri saya tidak membiarkan itu terjadi tapi saya ditunjukin sama dari vendornya ready mix mengatakan ini masih lewat seperti itu jadi pendapat saya saya tidak setuju dengan itu ada pertanyaan lagi bang dari saudara Alexander katanya gimana pertama kali bang Iko Demus menyesuaikan diri saat pertama kali bekerja sama dengan orang baru dan kondisi lingkungan yang baru baik Alexander kalau boleh tahu dia dari Maranata atau dari dari Maranata dan posisinya di Indonesia ya iya betul oke 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 di dunia pekerjaan itu adalah satu hal yang unik menurut saya ya kalau kita tembus dari lulus dari Indonesia terus kita langsung kerja di Indonesia kita sudah mengetahui selok-belok dari Indonesia ya tidak ada terhambat dari bahasa dan kawan-kawan itu saja sudah lingkungannya sudah harus kita beradaptasi apalagi kalau bertemu dengan saya di luar negeri ketemu dengan orang yang berbeda semua ya bagaimana menyesuaikan tadi pertanyaannya bagaimana menyesuaikan ya sorry ya benar menyesuaikan diri bagaimana menyesuaikan diri kalau saya itu mengikuti ritme aja lah mengikuti alurnya aja jadi apa yang ditugaskan satu sih misalnya saya sudah masuk ke dalam perusahaan itu saya tidak perlu saya tidak memikir terlalu panjang tapi saya berpikir apa sih tugas pokok saya sebagai employee di sini gitu kan apa yang harus saya lakukan seperti itu jadi saya fokus dengan tujuan saya gitu jadi kadang-kadang memang banyak orang yang berbeda-beda cara pikirnya tapi ingat mungkin ini lebih di lapangan ya lebih di lapangan itu juga ada sistemnya namanya senioritas ya kalau kita hadapi mereka dengan santun dengan rama pastinya kita hargai mereka juga sebagai senior kita pastinya mereka juga akan welcome sama kita seperti itu lambat launnya kita menyesuaikan dengan mereka gitu loh dan kita juga mesti membaca ya kita sebagai udah lulus dari sarjana teknik sipil kita punya algoritma pola pikir yang baik gitu kan jadi kita mesti tahu membaca lah sedih karakter orang itu seperti apa gitu loh apa sih yang dia tidak suka jagalah tutur kata kita lama-lama kita bisa menyesuaikan diri sama mereka seperti itu oke oke terus ada lagi pertanyaan dari Made Naraya bang katanya gimana abang bisa membagi waktu antara kuliah dumar himpunan sampai bisa seimbang di semua bidangnya dan bahkan lulusnya kum laut kayak gitu ada dua pertanyaan bang ini pertanyaan kedua agak hard to hard ya katanya apa yang abang bisa lakukan kalau abang sedang membenci seorang sehingga tidak mempengaruhi ke diri pribadi oke oke bentarnya satu bagi waktu dua bagaimana benci benci ya iya kalau membenci seseorang tapi gak mempengaruhi ke pribadinya kayak gitu tidak mempengaruhi performanya mungkin ya iya mungkin kayak gitu tidak bentar ya oke oke bagaimana saya membagi waktu saat saya di S1 ya betul iya betul oke saat saya oh saya ini pendatang ya dari Pontianak saya orang Kalimantan Barat Pontianak itu datang ke Bandung itu saya tidak tahu yang namanya Bandung itu seperti apa satu seperti itu jadi pas pertama semester 1 saya polos-polos aja saya ikutin kuliah namanya kuliah yang tadi saya katakan tadi formality aja formality saya mau jadi sarjana teknis sipil supaya saya cita-citanya adalah bangun rumah sendiri nah terus setelah di semester 2-3-4 saya sudah tahu seluk-beluknya itu santanya dimana kuliah itu bagaimana dan bagaimana mulailah masuk kehimpunan seperti itu setelah masuk kehimpunan iya betul mulai ada tanggung jawab tersendiri bagi waktunya bagaimana saya menggunakan persentase aja dengan mudah persentasenya bagaimana tujuan saya pertama datang ke sini buat apa yes kuliah kuliah itu kuliah itu berarti saya harus bagi sekitaran di atas 50-60% itu saya harus fokus ke kuliah gitu aja sisanya waktu yang saya sisikan adalah di sekitar 20-30% di organisasi seperti itu saya membagi waktu seperti itu jadi kalau misalnya dengan perbandingan persentase kayak begini ketika ada tugas kuliah pasti saya utamakan tugas kuliah tapi jika sudah lebih santai saya ke organisasi mungkin teman-teman yang lain setelah santai ke mal setelah santai mungkin ke mal jalan teman-teman hiburan yang berlebihan dan kawan-kawan dia melupakan satu hal yang penting adalah soft skill mereka tidak terasa nah itu yang mungkin ditekankan di situ jadi sebenarnya mahasiswa itu ada aja waktu kosongnya dia sebenarnya ada aja sebenarnya mahasiswa itu ada aja waktu kosongnya dia jadi waktu kosong orang itu berbeda-beda ya tapi jam kuliah kan sama setelah jam kuliah kalau gak ada tugas saya coba berorganisasi dong saya masuk ke himpunan terus setelah dari himpunan saya merasa oke saya ingin lari terus lagi ke universitas tingkat universitas adalah menjadi di biro-biro di GAP itu Duta Maranata saya coba ikut saya apply untuk memperluas relasi ya seperti itu ya nah karena kamu sudah membiasakan membagi waktumu dengan baik jadi kayak kuliah 60% 70% ya fokus tujuan awal kamu sudah terbiasa membagi waktu seperti itu ya saya rasa kebelakangnya oke-oke aja gitu tetap tahu kuliah adalah prioritas soft skill sembari di asa ya sama aja kayak kita investasi lah sekarang ya kamu punya uang 10 juta gajimu terus kamu 30% kamu harus sisikan buat pensiun buat kawan-kawan dan sebagainya ya seperti itu aja lah pasti ya sisanya 70% buat kamu hidup gitu kayak begitu semoga menjawab ada lagi pertanyaan bang dari saudara Malik katanya sepengetahuan abang apakah ada benefit maaf maaf tadi nomor 2 saya belum jawab ya oh iya maaf maaf saya langsung jawab aja nomor 2 ya kalau dalam saya membenci seseorang bagaimana ini seseorangnya ini saya mungkin lagi depresi atau galau kali ya maksudnya dia ini ya mungkin lagi galau bagaimana mempengaruhi performa ya saya boleh jujur saya boleh jujur ketika saya menjadi mahasiswa saya juga pernah galau saya juga pernah depresi bukan depresi sih catakan iya tapi yang saya lakukan disini adalah tidak perlu berlarut-larut tidak perlu berlarut-larut tidak perlu terlalu banyak berpikir kalau kamu benci dengan orang itu atau kamu dalam masalah itu tapi kamu keluar aja bukan keluar sih tapi kamu harus tetap fokus dengan tujuanmu gitu loh itu yang saya motivasi diri saya sendiri fokus dengan tujuan orang itu apa hebatnya orang itu sampai bisa mempengaruhi seluruh hidupmu dan performamu gitu loh seperti itu sih yang bisa mungkin saya sampaikan terima kasih tadi udah dari yang Made sekarang ada pertanyaan lagi bang dari Malik katanya sepengetahuan abang apakah ada benefit sebagai fresh graduate tetapi memiliki pengalaman kerja yang lumayan jadi dia fresh graduate tapi punya pengalaman kerja kayak gitu ada benefitnya enggak oh ada banget itu pasti ada karena perusahaan lebih suka orang yang sudah punya pengalaman nanti di CV kamu kamu bisa tulis even kamu kerja praktek itu adalah satu pengalaman nanti di CV kamu kamu bisa tulis saya kerja praktek misalnya 6 bulan dimana bangun hotel apa misalnya kayak dulu saya di hotel Harper Paster yang sampai sekarang masih ada Aston terus tadi yang teman Malik mungkin dia udah punya pengalaman banyak itu jauh lebih disenangi di perusahaan jadi perusahaan pasti akan lebih suka orang yang sudah punya pengalaman akan lebih diprioritaskan seperti itu itu menurut pengalaman saya dan ada lagi pertanyaan bang ini pertanyaan terakhir dari dari saudara Emanuel Emanuel halo apakah abang pernah mengalami abang punya atasan atau manajer dan atasan atau manajernya itu melakukan kesalahan baik analisis hitungan atau metode dan lain-lain betul pernah abang manajer ya pernah pernah ya pernah ya itu pernah gimana ya ngomongnya tapi ingat manajer adalah manajer sometimes manajer tidak mau disalahkan seperti itu ya seperti itu betul seperti itu jadi manajer sometimes dia ada punya pemandangan kayak misalnya saya kerja di kontraktor mungkin dia tidak setiap kali di lapangan jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di lapangan seperti apa yang ngomongnya ngomongnya hanya minggu depan harus cor minggu depan harus kayak gimana progres sampai beribana tapi dia tidak tahu dia punya dia juga punya perhitungan dia sendiri gitu loh nah terus juga dia sometimes juga salah ngitung atau bagaimana ah dan bagaimana saya menyikapi itu saya tidak boleh mengejudge dia bapak salah saya tidak saya mungkin bukan lebih ke arah kasar seperti itu ya tapi saya akan memberi saya akan mencoba datangin dan berdiskusi dengan dia bagaimana kalau hal ini terjadi pak karena di lapangan seperti ini ini tidak memungkinkan bla 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 apakah ada plan bapak seperti itu saya akan secara halus men-approach dia seperti itu atau misalnya hitungannya salah atau misalnya dia hitungnya salah saya sudah cross check saya akan hitung dengan hasil saya dan hasil manager saya akan saya bandingkan pak ini hasilnya cukup jauh pak seperti itu apakah ini tidak mengalami kesalahan gitu saya tidak langsung mengatakan kalau manager saya salah seperti itu sih kadang-kadang saya mengalami seperti itu karena gini loh kalau misalnya dalam dunia pekerjaan kesalahan itu harus kita cepat-cepat cross check kita harus sadari sebelum itu berlarut-larut seperti itu oke mungkin itu beberapa pertanyaan yang sudah diberikan semoga semua pertanyaan terjawab ya teman-teman mungkin yang lain juga kalau misalnya belum bisa tanya sekarang karena waktunya juga kita sudah tidak ada waktu lagi siapa tahu nanti di webinar-webinar selanjutnya ataupun kalian bisa hubungin dari Bapak Niko Demo saya sendiri kayak gitu ya kayak gitu teman-teman oke untuk sekarang kita akan lanjut ke pengisian data untuk scan QR mungkin QR code-nya boleh ditampilkan saya tidak perlu ngapain-ngapain ya sil iya betul sudah mantap untuk audiens boleh mengisi QR code-nya karena ini nanti akan didata menjadi absensi juga seperti itu akan menjadi dikirim ke email-nya melalui scan QR ini mungkin boleh diisi dulu scan QR-nya ada juga di kolom chat-nya sekarang kita akan masuk ke sesi foto untuk semua audiens di Himba untuk dapat menyalakan kameranya karena kita akan foto bersama foto bersama akan dipandu oleh saudara Alexander Genggensiana selamat sore semuanya sore gini yang belum dinyalakan kamera boleh nyalakan kamera dahulu ditunggu mesti ada pucuknya ya kan oh iya ya pengolah yuk boleh yang belum dinyalain kameranya dimulai ya fotonya boleh gaya satu dua tiga lagi tahan satu dua tiga ya boleh senyum jangan pada takut satu dua tiga oke terima kasih kembali ke moderator terima kasih Alexander Genggensiana oke karena ini sudah penutup saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Niko Demus Reo Metro STMS yang telah memberikan waktunya meluangkan waktunya untuk memberikan pemaparan kepada kami semua semoga pemaparan itu dapat berguna untuk kami semua kedepannya dan kami dapat jadi pribadi yang lebih baik lagi amin saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Abang Kakak dan teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya juga untuk menghadiri webinar pada sore hari ini dan jangan lupa di minggu depan eh di dua minggu depan akan ada webinar-webinar selanjutnya dan akan ada acara-acara dari Teknik Sipil Marenata jadi jangan lupa untuk terus datang ke acara Teknik Sipil Marenata saya mewakili Ikatan Alumi Teknik Sipil Marenata dan Himpunan Mahasiswa Sipil Marenata mengucapkan terima kasih dan maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan dan sekarang untuk para audiens diperkenankan untuk meninggalkan ruangan Zoom pada sore hari ini terima kasih ya terima kasih terima kasih ya Nek yo sejeninya lebar banget masa saya belum senyum udah puas gak dengerin saya masih diketawain nanti nanti ya kapan-kapan makan-makan ya akreditasinya udah A ya Teknik Sipil kita ya terima kasih loh bantuannya mantep-mantep oh ya tadi belum sampaikan selamat ya untuk Marenata yang udah A untuk akreditasi Teknik Sipilnya yang jasa Niko juga terima kasih terima kasih terima kasih